Nomor tiga, tiga vektor kecepatan dituliskan, percepatan ini seharusnya bukan kecepatan nih, percepatan ya, percepatan dituliskan dalam vektor posisi berikut. Berdasarkan persamaan tersebut dituliskan beberapa penyataan berikut, nilai resultan, nah yang pertama kita cari resultan ya, resultan itu berarti A1 tambah A2 tambah A3. Berarti kita buat aja dalam bentuk matrik ya, I-nya 0, berarti ini min 10J, ditambah A2-nya 8I dikurang 6J, ditambah min 3I 4J, berarti ini jadinya hasilnya adalah 5I dikurang 12J. Berarti kalau kita cari resultannya yaitu 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, yaitu jadinya 25 tambah 144 sama dengan 169, akar 169 adalah 13, berarti betul ya nomor satu. Arahnya, berarti nomor 2 tan theta sama dengan, berarti ini ya, ini kan X, ini Y, berarti Y per X, berarti jadinya 12 per 5, 12 per 5 itu kan dapatnya 2,5, berarti tan theta. Theta yang sekitar 2,5 itu adalah sekitar 67,5 atau 67,4 ya, berarti ini juga benar nomor 2. Resolent ketiga faktor dituliskan dengan persamaan, seharusnya 5I dikurang 12J, ya benar juga ya, benar. Ketiga faktor memiliki komponen pada sumbu X dan Y, enggak, ini cuma Y aja ya, jadi jawabannya 1, 2, dan 3, berarti 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3 ya, ini juga betul nih, ini enggak ya, yang ada 4 salah. Oke, jadi jawabannya ada 3 ya, A, B, C.